Dari Pasadina California Amerika, selamat pagi, selamat siang tepatnya, dan juga dari Jakarta Indonesia, selamat malam. Inilah The Drill Rumah Uya. Kita sedang bersama Bapak Kamarudin Simanjuntak. Dan ini luar biasa sekali Pak Kamarudin Simanjuntak, karena di Jakarta setahu saya sudah jam 1 pagi, saya Pak Kamarudin masih bekerja. Selamat malam Pak Kamarudin. Selamat malam Pak. Apa kabar? Baik Pak, sehat Pak. Ya, sehat, puji Tuhan. Siap, masih bekerja jam 1 malam nih Pak? Bagaimana? Jam 1 malam masih kerja nih Pak? Masih kerja, jadi kalau siang hari kan ke lapangan atau ke daerah malam hari, mengerjakan PR. Siap, siap, siap Pak. Oke, Pak Kamarudin. Kita berbincang-bincang di sini Pak ya. Baik, selamat-selamat. Soal kasus Pak Ferdi Sampo ini masih belum ada titik terang ya. Oke, Pak Kamarudin. Ini ada artikel Pak. 100 orang diperiksa, harusnya tersangka kasus Brigadir Jaya lebih banyak lagi. Pak Kamarudin bilang begitu Pak. Emang bagaimana Pak hasil temuan Bapak? Betul, memang awalnya pelaku kejahatan itu berasal dari satu orang bernama Perdis Sampo. Ya. Ya, itu dengan pikirannya yang jahat, yang disebut dengan evil minds atau mensreya, menularkan atau mengajak yang lain. Ya. Ya, itu melibatkan istrinya, kemudian melibatkan ajudannya, beradae, maupun rikirijal, kemudian melibatkan super istrinya, kuat maruk, dan seterusnya. Ya. Lalu, karena dia mulai panik, dengan kekuatan kekuasaannya dan uangnya, mulai melobik ke istana. Ya. Dia melobik ke istana, menghubungi entri, menggunakan salah satu pengaruh daripada ketua komisi di DPR. salah satu ketua komisi, ya. Kemudian melobik menteri yang lain lagi, bahkan termasuk berusaha melobik salah satu menko yang lagi kebetulan diduga naik haji, kemudian melobik DPR, MPR, melobik para kapolda, melobik aktivis-aktivitis yang bergerak di bidang khasasi manusia, terutama khasasi manusia perempuan, Komnas Kerempuan, Komnas HAM, LPSK, termasuk juga Kompolnas, dan sebagainya. Oke. Kemudian, memerintahkan bawahannya dia selaku badi propam, yaitu baik itu karupaminal, maupun karupropos. kemudian melucuti barang bukti berupa CCTV maupun DPR, melibatkan penyidik dari subdit 4, pidum polri, berpangkat periwala pertama senior atau AKP, kemudian melibatkan swasta bernama Apung untuk mencopot CCTV, kemudian CCTV itu dikuasai oleh propam, di mana awalnya dikatakan berdasarkan keterlibatan staf ahli kapolri, skenario-nya dibangun bahwa terjadi tembak-menembak yang diawali dengan dugaan pelecehan oleh Birger Hije kepada istri Perdisambo yang baru pulang dari Magelang, lalu ketika dilecehkan atau diperkosa atau mengalami kekerasan seksual, istri Perdisambo dirancang untuk menjerit atau berteriak, lalu almarhum keluar dari kamar dalam keadaan panik, ditanya oleh Barada E, ada apa bang? Lalu ditembak 7 kali, namun tak kena, lalu Barada E menembak balik sebanyak 5 kali, kena 4 kali dengan lubang 7 kali, itulah skenario pertama. Iya, skenario pertama. Kemudian untuk menguatkan skenario ini, Perdisambo dan Putri Candrawati mengutus orang-orang hebat seperti ketua komisi tadi, melibatkan staf ahli kapolri, disertai dengan amplop-amplopnya. Artinya, supaya mereka senang dan bahagia dan semangat mengatakan Putri adalah korban dan berkata, apabila saya ada di sana, saya akan tembak juga, tapi karena saya lagi pergi PCR katanya, maka saya tidak melihat kejadian itu, sehingga ketika saya pulang, karena ditelepon oleh Putri Candrawati, saya mendapati ajudan atas nama Brigadier J telah meninggal, kata dia. Itulah cerita yang dibangun bersama staf ahli kapolri. Lalu cerita itu disebar ke semua lembaga, disertai dengan amplop-amplopnya. Maka semua yang menerima amplop ini bersemangat mengatakan Putri Candrawati adalah korban pelecehan seksual atau pemerkosaan di Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022. Lalu dibuatkanlah laporan polisi model A dan juga laporan polisi model B. laporan polisi model A pelaporannya atas nama Bripto Martin Gabe diduga atas perintah Kapolres, Kapolres diduga diperintah Berdisambo. Laporan model B dibuatkan oleh Putri Candrawati dengan perkataan dia telah diperkosa atau dilecehkan oleh almarhum. Jadi ada dua laporan di situ. Pertama laporannya pasal 338 Junto 53 yang satu lagi pasal apa namanya itu pelecehan seksual atau kekerasan seksual kan begitu. Nah itulah awalnya. Lalu karena kita tidak percaya itu semua cerita kecuali karena mereka bersemangat mengatakan itu karena dapat amplop maka satu persatu kebohongan itu bisa kita petahkan akhirnya diketahui Berdisambo tidak pergi PCR karena kita minta diperiksa CDR-nya diperiksa operator kemudian mereka membangun narasi lagi bahwa Baradai adalah ahli tembak vertikal pelatih polisi sniper dan sebagainya lalu saya katakan tak mungkin dia pelatih tak mungkin dia apa namanya itu jago tembak karena dia masih polisi pemula dan itu Glock 17 atau Glock 17 itu adalah produksi Austria yang peruntukannya adalah untuk seorang Brigadier General Polisi bangkatnya atau minimal sekretaris daripada Kapolri atau sekretaris Irwasum Polri belum memakai itu sedangkan seniornya masih pakai HS kan begitu kenapa Baradai E langsung memakai Glock 17 yang lebih canggih kan begitu senjata otomatis akhirnya semua laporan mereka itu satu persatu bisa kita patahkan lalu laporan mereka pun dihentikan SP3 tetapi karena apa namanya mungkin diduga karena kuatnya amplop dan tebalnya amplop yang dikirim mereka seolah tidak ikhlas SP3 lalu terus dikemendangkan bahwa Almarhum telah memerkosa Putri Chandrawati ibarat seperti kor mereka semua berkoria Putri Chandrawati korban pelecehan begitu lah kekuatan amplop-amplop itu kira-kira jadi itu yang terjadi ya oke pak jadi amplop-amplop coklat itu atau amplop-amplop itu banyak yang menerima jadi bukan hanya kan kemarin LPSK saja yang mengaku diberikan amplop tapi dikembalikan di LPSK sendiri yang mengembalikan itu hanya petugas lapangan kalau petugas kantor pusat belum tahu yang mengembalikan baru yang tugas lapangan kalau di kantor pusat sampai hari ini belum ada yang berkata menerima atau mengembalikan oke jadi soal amplop-amplop diberikan oleh banyak pihak itu sudah ada bukti temuannya apa gimana pak yang jelas petugas lapangan LPSK sudah berteriak mengaku diseduri amplop kemudian Barada E melalui pengacaranya yang pengacara yang kedua yang orang Manado itu mengaku diberi 1M oke mengaku diberi 1M juga dengan apa namanya Kuat Ma'ruf dan BRIP KRR juga mengaku diberi 500-500 padahal cerita mereka BRIP KRR ini adalah bersembunyi di belakang kulkas bersembunyi di belakang kulkas saja dapat 500 juta kan begitu tutup mulut ya nah gitu loh jadi artinya betapa besarnya kekuatan amplop-amplop itu untuk yang bersembunyi di belakang kulkas saja dapat 500 juta apalagi yang berteriak-teriak mengatakan Putri Chandrawati korban pelecehan seksual kita gak tahu berapa lagi nol di belakang angka 500 juta itu kan begitu oke artinya pak lembaga-lembaga yang ngaku selama ini diprank oleh Ferdisambo kalau memang mereka benar-benar menerima amplop artinya cuma alasan mereka doang itu itulah saya sayangkan mengapa presiden tidak membentuk tim independen atau tidak melibatkan penyedih koneksitas demikian juga KPK kenapa belum ada yang ditangkap satu pun padahal sudah terang-terangan ada yang menyuap ada yang disuap harusnya KPK sudah bisa melakukan penangkapan kan begitu oke nah artinya berarti orang-orang yang menerima suap atau diduga menerima suap itu secara sadar mengikuti skenario Sambo ya secara sadar yang rancang skenario itu staf ahli Kapolri sudah mundur oke tapi kenapa belum ditindak belum di ya ya siapa yang menindak kan yang bisa menindak itu kan polisi sedangkan polisi ini terbelit di dalam lumpur itu iya oke oke nah dan ini pak tadi ada ketua salah satu ketua komisi DPR yang ikut dihubungi gitu pak ini ketua komisi berapa belum mau disebut pak ya langsung ketahuan ya pak berdasarkan informasi yang saya terima iya informasinya sifatnya sifatnya informasi intelijen iya iya jadi kalau ini informasi biasanya mengandung kebenaran tapi perlu diuji iya iya diduga ketua komisi 3 DPR ketua komisi 3 DPR padahal kemarin mereka pernah menghadakan di belakang namanya itu ada pacul-pacul itu bang bang pacul atau apa itu informasi itu iya dapat dari beberapa intelijen yang apa namanya intelijen ini satu punya apa namanya itu pangkat berikir jenderal artinya kan kalau sudah jenderal memberi informasi harusnya mengandung kebenaran oke kemudian ada juga yang memberi informasi itu intelijen dari anggota BIN oke teman-teman saya iya dan ada juga wartawan senior yang memberi tahu saya juga jadi ada 3 informan yang tentunya namanya informan seperti ini kan selalu minta dirahasiakan namanya iya jadi ketua komisi ini dipakai melobi menteri ke istana kan begitu oke apakah berhasil lobbynya ini apa tidak apakah sampai ampuhnya atau tidak ya itu memerlukan pendalaman kan begitu oke menteri-menteri di istana ini bukan hanya satu berarti kalau bicara menteri-menteri apa kalau menteri di istana tentu cuma satu yaitu menteri sekretaris negara iya tetapi yang saya bilang tadi apakah berhasil di lobby atau tidak atau oke itu perlu pendalaman karena fungsi daripada ketua komisi ini adalah dimampaatkan atau diminta untuk melobby kan begitu apakah berhasil di lobby karena ada juga menko yang juga di lobby kebetulan lagi di luar negeri berdasarkan penjelasan menko ini dia juga berusaha di lobby tapi dia tidak berhasil di lobby kan begitu yaitu menteri menko pol hukam kan begitu ya dia juga mengaku di lobby juga tapi menurut beliau dia tidak terpengaruh tapi hampir terpengaruh kan begitu hampir karena prank kan begitu hampir kena prank ya untung ya tapi ada juga menteri yang lain juga dihubungi oke yang mantan kepolri kan begitu nah apakah berhasil di lobby atau tidak nah ini masih perlu pendalaman tapi informasi intelijen itu ada kan gitu apakah ini berkaitan dengan cat gasus merah putih tentu karena awalnya kan polisi itu kan pada ketakutan yang pertama kali ketakutan itu adalah Brigadier General yang memimpin penyidikan ke Jambi karena dia dan timnya selalu ketakutan saya curiga kok level general kok takut maka saya jadi penasaran karena ketakutannya itu kulihat sangat luar biasa lah bagaimana orang ini bisa menyidik dalam keadaan sangat ketakutan akhirnya saya cari tahu ternyata penyebabnya adalah karena berdisambung Kadipropam maka saya minta waktu itu kepada Kapolri dan Presiden copot Kadipropam copot Karopaminal kan begitu copot juga Kapolri nah setelah dicopot masih ketakutan juga maka saya mengatakan ini ketakutan kalian ini kok seperti dibuat-buat kok gak berhenti takutkan gitu ternyata saya dapat kiriman dokumen dan setelah saya baca dokumen ini nah itulah Satgas Mara Putih siapa pemimpinnya siapa penasehatnya nah rupanya banyak general-general senior di kalangan penasehat dan Kasatgas Kusnya itu adalah perdisambung kan begitu maka saya mohon lagi kepada apa namanya kepada Presiden dan apa namanya kepada Kapolri untuk sementara supaya perdisambung selain dicopot dari Kadipropam dicopot juga dari Kasatgasus maka dicopot lah itu dari Satgasus dari informasi saya dengar Satgasnya pun sudah dibubarkan atau Satgas Mara Putih dibubarkan kan begitu nah dengan dicopotnya dari Kadipropam bahkan dia sudah dipatsus atau ditempatkan dalam tahanan khusus dan juga telah dicopot dari Satgas Mara Putih dan atau sudah dibubarkan Satgas Mara Putih harusnya tidak ada lagi alasan takut tetapi ketika saya bertemu dengan General Bintang 3 dan General-General lainnya mereka pun masih takut masih takut maka saya bilang ketakutan apa kalian ini berlebihan kan begitu lalu dibilang Bapak aja abang aja yang tidak takut kami semua sesungguhnya ketakutan loh maka saya pelajari apa sebenarnya penyebab takutnya orang ini rupanya di belakang Perdisambo ini banyak kekuasaan kekuasaan yang tinggi yang terlibat baik di institusi kepolisian maupun di kalangan menteri maupun di DPR dan ada juga keterlibatan para mafia-mafia nah kemudian saya pelajari lagi keterlibatan mafia itu memang benar salah satu jet pribadi yang dipakai oleh BJP Enra itu iya berapa minat adalah diduga milik seorang mafia RBT kan begitu nah sehingga wajar memang mereka ini ketakutan kalau ada keterlibatan mafia nah terbukti seorang BJP sudah punya fasilitas pesawat pribadi nah pesawat pribadi itu kan termasuk kepemilikan yang boleh dikatakan sudah luar biasa luksnya gitu ya tidak semua orang bisa naik pesawat pribadi saya saja dulu bisa naik pesawat pribadi Jakarta Manado Manado Jakarta itu karena sedang menangani perkara konglomerat kan begitu dan banyak teman-teman si pengacara tidak punya keberuntungan seperti saya bisa naik jeb pribadi naik pesawat Garuda saja sudah bangga kan begitu ya apalagi naik jeb pribadi nah ini seorang BJP polisi dengan gaji yang minim kurang lebih 9-10 juta bisa naik jeb pribadi itu kan satu hal yang luar biasa kan begitu oke pak artinya sekuat apa kuasa Sambo sampai dia bisa berhubungan dengan mafia-mafia ini pak ada apa ada link apa ya nah kekuatannya kan dia kan pertama dia kan tangan kanannya Kapolri ibaratnya Kadipropam itu kan tukang pukulnya Kapolri di mana Kapolri pergi biasanya dia ke situ dia ikut misalnya dia didampingi ketika Pete Properties ada di situ Perdi Sambo zaman dulu pergi ke istana misalnya itu karena pian Kapolri sebelumnya ada Perdi Sambo kan begitu di mana-mana ada Kapolri di situ ada Perdi Sambo dia diperkenalkan kepada para mafia kan begitu nah tentulah dengan dia pegang kekuasaan tertinggi di kepolisian khususnya di bidang program sebagai penjaga etika dan norma-norma atau garda terdepan meninggalkan disiplin Polri tentulah dia bisa mencopot para general-general di polisi baik Kapolda-Kapolda bahkan satu dua tingkat di atasnya kan begitu ya wah luar biasa karena jabatan dia sebagai karipropam bahkan nasib para general maupun para kombes yang lainnya itu kebawahnya itu berada di tangan dia misalnya untuk mendapatkan jabatan tertentu kalau misalnya dia bisa tunjukkan kutu atau cumi-cumi atau penyakit daripada orang itu kan maka tentulah apa namanya tidak tercapai tujuannya bahkan waktu saya pergi ke Medan ada seorang mengaku BJP Brigadil Jenderal Polisi dia telpon saya video call dia berdiri dengan sikap yang sempurna bahkan istrinya pun masih cantik kuliah disuruh juga berdiri sikap sempurna menghadap saya dan memanggil saya komandan awalnya saya kira bercanda tetapi dia berterima kasih sampai menangis dia mengaku Brigadil Jenderal Polisi dan saya cek namanya betul dia bilang dia pun diperas 2,5 miliar dalam arti tanda petik dia diperas karena mau dia menghendaki satu jabatan ketika masih kombes lalu untuk mendapatkan jabatan itu dia setor 2,5 miliar makanya saya bilang karena dia mau juga kan begitu ternyata sudah di setor 2,5 miliar dia dapat jabatan BJP atau Brigadil Jenderal Polisi tetapi jabatan yang dijanjikan atau kedudukan yang dijanjikan itu tidak diberikan sehingga tidak balik modal kan begitu akhirnya dia merasa menderita kan gitu nah gitu ini di setor ke siapa Pak di setor kepada yang itu yang tersangkut tersangkut itu oh iya informasinya ke EPS kan begitu iya iya nah cuman saya katakan kenapa kamu mau nah iya kenapa mau dia berterima kasih sama saya jadi seolah-olah saya dianggap membalaskan karma buat dia kan gitu karmanya dia kan gitu jadi saya bilang kalau kau punya 2,5 miliar kalau saya jadi kamu mending saya bangun kos-kosan saya bilang iya iya duitnya ngalir terus terus berhidup Pak tetapi mungkin dia punya perhitungan kalau diruduki jabatan tertentu itu lebih dari 2,5 miliar dia dapatkan bisa balik modal bisa bikin kos-kosan juga lagi Pak jadi dia apa namanya marah karena hanya pangka jenderalnya itu yang didapat tapi jabatannya tidak dapatkan iya Pak oke Pak bagaimana menurut Pak Kamarudin mengenai yang sekarang yang beredar keterlibatan katanya diduga keterlibatan 3 Kapolda di sini itu benar Pak cuma hoax saja Pak mungkin di juga keterlibatan karena awal-awalnya kan ada yang saya sebut dengan nama Teletabies Teletabies itu artinya waktu itu Kapolda Metro Jaya berpelukan dengan tersangka FS FS ini kan bisa disebut sebagai juniornya walaupun sama-sama bintang 2 tapi bisa juga misalnya Kapolda ini korban prank karena mungkin saja dia tidak sadar dibohongi tidak tahu tetapi kalau dia sebagai pimpinan apalagi Kapolda jenderal bintang 2 masih bisa dibohongi bagaimana nasib kita ini nasib kita ada di tangan merendung pelayan dan pengayaran masyarakat kan begitu dia kan punya kemampuan ada beberapa padir di bawahnya ada Wakapoldanya ada kombes banyak di bawahnya ada intel kan gitu kenapa masih bisa kena prank itu yang kita sesalkan kita pertanyakan kecerdasan dia cuma sayangnya budaya malu di Indonesia kan tidak ada kalau misalnya di Jepang kejadian seperti itu dia bukan cuma saja malu dia akan bunuh diri namanya harahiri kan gitu kalau di Eropa atau di Amerika itu biasanya dia malu mundur dia berarti dianggap dia tidak kapabil kan begitu berbeda dengan di Indonesia di Indonesia itu melakukan perbuatan tercela pun bangga kalau kita misalnya para koruptor ketika ditangkap dia rajin tebar senyum macam artis kan begitu nah itulah Indonesia sesuai dengan lagu kita itulah Indonesia kan kita syukuri aja lah kan oke pak komentar bapak soal katanya kan dari hasil otopsi yang kedua tidak ada penyiksaan pak salah itu salah jadi berdasarkan hasil otopsi yang kedua ada ditemukan penyiksaan jadi saya harus jelaskan dulu prosesnya yang memohon otopsi itu kan saya iya iya benar pak dengan cara saya mengirim 19 surat kepada presiden wakil presiden menkopol hukam panglima abri kapolri dpr komisi 3 kemudian kepada kapolri wakapolri wasumpolri dertibidum polri kabar eskrim polri karwasidi kan begitu iya kemudian kepada direktur rspad direktur rspal direktur rspau kemudian direktur rcm intinya ada 19 surat yang saya kirim monotopsi sebagai tindak lanjut surat saya itu saya diundang gelar di baris krim polri dihadiri belasan general bintang 1 sampai bintang 2 termasuk kadip humas polri termasuk kadip kesehatan polri termasuk karo-karo kalau karo itu bintang 1 termasuk wakabar eskrim polri yang sekarang menjadi kadip romam polri termasuk oleh dertibidum polri itu dihadiri semua iya lalu setelah saya jelaskan bahwa ada dugaan penyiksaan ada penembakan dan sebagainya sementara kalian menyebar hoax dengan mengatakan almarhum meninggal karena tembak-menembak dan pusdok pusdok kespolri diam-diam saja tidak pernah protes akhirnya mereka bisa memahami dan menyetujui permohonan ekshumasi atau otopsi ke-2 atau pismik repartum ke-2 lalu disitu kesepakatannya saya dan teman-teman sebagai penasihat hukum keluarga boleh ikut keluarga juga perwakilan boleh ikut beberapa hari kemudian terjadi perubahan baik keluarga maupun penasihat hukum tidak boleh ikut bolehnya lewat nonton CCTV oke beberapa hari kemudian rubah lagi baik keluarga maupun penasihat hukum maupun CCTV tidak boleh karena dianggap melanggar kodetik itu melalui rapat jum lalu di malam terakhir itu diberilah kesempatan boleh mengirimkan perwakilan dokter maupun ahli medis maka dalam 1-2 jam berhasil kita temukan seorang dokter namanya dokter herlina sama dokter martina dokter martina sama ahli medis herlina herlina ini magister kesehatan pemilik klinik sedangkan dokter martina adalah seorang dokter umum maka inilah saya beri surat tugas untuk mewakili kita besoknya atau beberapa jam kemudian untuk ikut mengikuti otopsi mewakili keluarga kemudian ada juga dokter setempat dari polda mewakili polda menyidapkan segala fasilitas dokter forensik ada juga dari Jakarta RSCM ada dari RSCPAD tapi dari laut dan udara tidak ada yang ikut entah kenapa alasannya laut dan udara tidak punya dokter forensik menurut ketua dokter forensik kemudian dari Universitas Andalas dan dari Bali kemudian Komnas HAM boleh ikut lihat Kompolnas boleh lembaga-lembaga lain boleh kami-kami tidak boleh iya benar lalu berdasarkan hasil temuan dokter kita itu apa yang diperbincangkan di dalam dicatat apa diperbincangkan dokter forensik dicatat berapa lebar lukanya berapa dalam apakah akibat peluru atau akibat yang lain dicatat maka begitu selesai otopsi atau ekshumasi atau visum repertum kedua hasil catatan mereka itu saya minta segera saya potret aslinya kemudian saya minta langsung dibuat disusun secara laporan ditujukan ke saya dan saya minta langsung dinotariskan dengan cara legalisasi jadi artinya otentik sedangkan hasil daripada dokter forensik dia bilang hasilnya nanti satu bulan bisa dua bulan sedangkan hasil saya sudah ada nah lalu setelah satu bulan lebih diam-diam ketua forensik mengumumkan bahwa dia telah menyerahkan penyidik posisi saya waktu itu di Polda Sumedan lagi kerja di Polda Sumedan Sumatera tapi kepada saya tidak diberikan tapi kepada wartawan diberikan sepotong-sepotong dan dia dengan lancang mulutnya mengatakan tidak ada penyiksaan katanya kepada wartawan nah itu pertanyaan saya tadi Pak nah maka wartawan bertanya ke saya kata dokternya tidak ada penyiksaan nah itu bohong saya bilang saya belum dikasih hasilnya kan saya yang memohon harusnya kasih ke saya ada undang-undang yang menjamin itu yaitu undang-undang kesehatan kita sebagai pasien atau mewakili pasien atau selaku pemohon dari korban kita berhak bahkan kita sudah mendapatkan apa namanya itu informed consent informed consent itu sebelum dilakukan ekshumasi atau visi merabertum kedua maupun apa namanya visi merabertum atau otopsi kedua kita telah berkonsultasi di malam terakhir bahkan apa yang harus dilakukan oleh dokter itu semua berasal dari saya saya yang mengajari karena saya itu pengacara daripada 170 rumah sakit dan ribuan tenaga kesehatan jadi saya paham betul tentang ilmu kedokteran secara umum kecuali berpraktik saya tidak bisa karena saya tidak punya surat izin praktik tetapi membela dokter saya piawai karena saya membela dokter kan begitu tentang ilmu kedokteran saya paham karena saya mengelola dokter dan dokter umum sampai profesor dokter kan begitu tetapi saya tidak diberikan hasilnya tapi diumumkan sepotong-sepotong kepada media dengan cara doorstop di pintu baris kepol lalu dengan lancang mulutnya mengatakan tidak ada penganiayaan akibatnya terjadi polemik saya pun bingung menjauh wartawan karena saya tidak dapat apa-apa tetapi saya hubungi dokter-dokter forensik itu dokter anggota forensik itu berpihak kepada dua orang yang saya utus bahwa yang benar adalah apa yang dikatakan oleh utusan itu bukan apa yang dikatakan oleh ketua kemudian dokter operensi ini mengatakan kami terjadi perkelahian tidak sependapat dengan ketua ini kan begitu ada dugaan ketua ini sudah tersuspek bahwa walaupun walaupun mulutnya mengatakan saya independen tapi tindakannya tidak independen karena terjadi persoalan bahkan ada satu orang mengaku pengacara kakek-kakek dari Sumatera Barat melaporkan saya menyebar hoax katanya namanya Jackie Rudin Jackie Rudin ini menuduh saya mengatakan saya menyebar hoax karena akibat perkataan rilis daripada ketua forensik ini yang mengatakan tidak ada penyiksaan akibat akibat daripada laporan Jackie Rudin ini terjadi kegaduhan maka dia pun dilapor balik oleh pengacara Barada E atau mantan pengacara Barada E Jolipa saya juga diajak melapor saya bilang gak usah nanti kalau sudah terbukti sudah SP3 baru saya lapor balik biarkan dia membuktikan tuduhannya kan gitu ternyata ketika diminta keterangan oleh wartawan bingung dia gak bisa ngomong apa-apa ditanya kalau yang saya katakan hoax lalu yang benar yang mana dia gak tahu kalau berani mengatakan ah hoax seharusnya kan ada yang benar ada yang benar yang mana tapi dia tidak tahu yang benar yang mana tapi berani mengatakan yang kita katakan hoax akhirnya datang Rosyana silalahi dari Kompas TV penasaran dia diundanglah ketua dokter forensik ini lalu kata-katanya saya tidak mengatakan tidak ada pengenayaan ada kata dia jadi saya sudah terdiri dilapor ke polisi karena mulutnya dia mengatakan tidak ada pengenayaan tetapi ketika diwawancara Rosyana silalahi dia bilang ada kok pengenayaan kata dia nah inilah permasalahan etika profesi di Indonesia jadi ternyata menurut artinya menurut dia itu bahwa sebenarnya ada penyiksaan tetapi ketika dia diminta keterangan secara doorstop mulutnya yang sama mengatakan tidak ada karena gitu jadi mulut itu kalau bahasa puluh gadungnya ngember gitu loh nah itu dia ngomong tidak ada penyiksaan inisiatif sendiri apa justru diintervensi atau mungkin di ya dari orang lain ya diduga diduga karena diduga karena ada amplopnya untuk mengatakan itu supaya sesuai dengan artinya menurut Bapak ketua tim dokter forensik itu berbohong dong berbohong artinya tercemar sehingga mulutnya tidak bisa dipercaya karena mulut yang sama mengatakan tidak ada pengenayaan tetapi mulut yang sama ketika diwawancara Rosy mengatakan ada tapi nanti saya jelaskan di ruang sidang sedangkan di sisi lain pengacara atau advokat Jackie Rudin mengaku sebagai anti-hook sudah melaporkan saya kepada SPKT Baris Kimpor dengan danil saya dianggap menyebar hoax padahal yang saya sebar itu adalah apa yang saya lihat di foto di video maupun berdasarkan laporan secara tertulis yang sudah dibuat secara notaril kan begitu ya oke kalau memang berarti menurut temuan utusan dari dokter yang Pak Kamarudin utus ada ternyata di sidang itu di rapat itu ada penyiksaan penyiksaan seperti apa sebetulnya Pak yang terjadi jadi ada luka lima akibat peluru ya berdasarkan temuan utusan kita ya ya yaitu pertama luka ditembak dari belakang tembus ke hidung depan di kuncak hidung ini itu luka peluru ya pertama ya yang kedua ada lubang atau luka ditembak dari diduga dari bawah rahang tembus ke bibir bawah dua peluru ya yang ketiga ada luka atau diduga tembakan peluru di dada kiri tembus ke belakang iya tiga peluru ya kemudian yang empat ada diduga luka peluru di lengan lengan kiri bawah ini lengan kiri bawah ya di masuk dari perut lengan kiri bawah tembus ke belakang jadi empat peluru ya iya kemudian ada lagi di pergelangan kiri kaki kiri diduga peluru jadi lima di luar daripada ini masih ada luka lain nah apa itu Pak luka lain adalah ada bekas kayak sayatan di bawah mata dan di atas alis mata iya ada sobekan-sobekan diduga akibat benda tajam karena gitu diduga ya kemudian ada luka terbuka di bahu kanan disini luka menganga iya diduga bukan peluru apa Pak jerat tajam ya mungkin benda tajam atau apa gitu kemudian di leher ini ada seperti bekas jerat leher atau bekas tali nah kemudian di lipatan kaki kiri di lipatan kaki kiri itu ada rempesan darah oke artinya jauh dari peluru apa penyebab itu rempesan darah kan begitu kemudian kaki kanan tidak lurus sudah bengkok dia iya perlu penjelasan kenapa kaki kanan ini waktu lahir sempurna lurus waktu melawan polisi sempurna lurus waktu mati bengkok kan begitu iya 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 kemudian rahangnya ini lepas atau bergeser kedua rahang ini oke kan harus ada penjelasan kenapa rahang bergeser iya 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 tembakan peluru atau akibat lain kan gitu oke oke terus telinga kanan ini telinga 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 kiri bengkak telinga kiri bengkak iya kemudian batok kepala itu retak enam iya apakah itu akibat tembakan peluru atau akibat lain kan harus perlu penjelasan kemudian memar-memar dan lebam-lebam di tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan iya di sepanjang tulang rusuk ini biru-biru dan lebam-lebam iya iya kemudian ada lagi luka diduga untuk memasukkan formalin di iya uratna di kanan iya kemudian pergelangan tangan ini patah pergelangan tangan kiri iya kemudian jari-jari itu jari manis dan jari kelingking patah-patah iya nah apakah ada peluru yang bisa membuat jari-jari patah-patah kan perlu penjelasan iya nah kemudian ada organ tubuh yang hilang atau tidak ditemukan hilang atau tidak ditemukan yaitu organ bankreas organ NPD dan kantong ada tiga organ yang tidak ditemukan iya ini kan perlu penjelasan ilmiah kenapa tidak ditemukan nah inilah percakapan yang terjadi di ruang eksomasi atau di ruang OK atau ruang operasi yang berhasil dicatat oleh dua utusan itu pada saat otopsi berdasarkan otopsi K2 atau visum repertum kedua dan ini sudah dicatatannya ini saya potret kemudian mereka tuangkan menjadi bentuk laporan dan dinotariskan lalu hoax hoax apa yang saya sebar kan tidak ada kenapa saya dilapor penjelasan hoax kemudian setelah terjadi rilis berita oleh ketua dokter forensik anggota dokter forensik menelpon saya mereka tidak setuju dengan ketua itu anggota yang mengatakan kami pun berkelahi kenapa harus berkelahi saya bilang yang benar adalah apa yang dicatat oleh keputusan iya nah berarti kan ada masalah di dokter forensiknya kenapa harus berkelahi jadi artinya laporan kepada saya itu masih prematur karena si Jackie Rudin tidak tahu mana yang benar mana yang hoax tapi dia berani mengatakan yang saya sebar itu hoax tetapi tidak tahu dia yang mana yang benar kan begitu Jackie Rudin ini siapa si Pak Jackie Rudin ini siapa Jackie Rudin itu diduga temannya pihak sana perdisambu dan kawan-kawan dia mau dia mau terkenal kan begitu nah yang menjadi prihatin saya dia sudah berumur sudah tua diduga kelahiran 59 tapi ketika ditanya wartawan ditanya sama rekan Deolipa dia gak ngerti yang mana nah jadi itulah karena buru-buru mau cepat terkenal tapi salah kan gitu oke oke Pak mengenai organ tubuh yang hilang sampai sekarang tidak ada penjelasan tidak ada penjelasan oke oke Pak bagaimana soal ini Pak dugaan siapa saja menembak Brigadir J karena kan Sambut tetap bersikuku membantah ikut menembak tapi di berita Komnas HAM malah menduga yang nembak itu bukan dua bukan cuma dua katanya ada lagi ada tiga orang sebetulnya gimana Pak jadi kalau berdasarkan informasi awal kan yang nembak kan Barada E ya pergi Sambo pergi PCR KRR bersembunyi di belakang kulkas siapa namanya Putri Candrawati menangis di kamar kan begitu iya katanya awalnya awalnya itu yang paling rajin mengatakan itu namanya Bini Mamoto dari Kompolnas Kompolnas ya lalu saya ancam akan selapur polisi kalau tidak berhenti mengatakan itu maka saat sekarang dia tidak boleh ngomong maksud saya supaya hati-hati ngomong jangan katakan yang benar kan begitu saya tidak bermaksud melarang orang ngomong berbicara kan begitu kalau pendapat bilang pendapat tapi jangan pendapat selalu kebenaran kan begitu menganalisa boleh tetapi jangan analisa itu dikatakan kebenaran boleh mengatakan menurut pendapat saya analisa saya atau diduga kan begitu tapi kalau dikatakan itu sebagai kebenaran absolut emang dia siapa dia kan tidak ada di sana kan begitu kemudian belakangan setelah kita patahkan argumentasi itu periksa operator periksa CDR telepon saya yakin Perdisambo tidak pergi PCR itu cuma alibi palsu kan begitu ternyata terbukti Perdisambo tidak pergi PCR karena saya suruh periksa kemudian Perdisambo merubah cerita bahwa kenapa tidak berhasil ditembak 7 kali tapi dia berhasil menembak balik dikarang-karang cerita sama Bini Mamauto juga sama Kirtibin Polri bahwa dia ini ahli senjata sniper pelatih polisi kecerdasan saya mengatakan masa sih iya sih polisi baru-maru langsung jadi pelatih bukan kayak senior pelatih melatih yang junior ini kalau yang junior pelatihnya senior gak masuk akal maka saya tantang adu tembak macam kowo yang di Amerika itu kalau di Amerika kan ada adu tembak saya mau adu tembak dengan barada E alasan saya karena teman saya main tembak katabel waktu masih SD terbukti dia juara juara pertama 10 kali berturut-turut antara angkatan darat dari seluruh dunia dia juara 10 kali diberikan rumah diberikan mobil diberikan uang oleh pemerintah bahkan jenderalnya bangga sekali sama dia namanya Pol Taksian Pol Taksian ini juga menjadi ipar saya karena menikah dengan Borusi Manjuntak dan dia kandung menikah dengan adik kandung kami iparan dia sekarang dikostrak dan dia dari prajurit merah-merah itu sekarang sudah jadi perwira bahkan dibeli mobil dan rumah maka saya bilang saya latihan setengah hari saja sama dia saya sudah paham senjata maka saya menantang tembak-tembakan tapi dengan catatan saya dulu menembak dia 7 kali dia boleh tembak saya 5 kali atau 100 kali terserah dia tidak ada tentu terserah-terah saya bilang gitu maka karena saya bilang begitu ketakutan dia menembak dengan saya akhirnya dia menajukan diri jadi jastri koraborator jastri koraborator karena dia takut adu tembak dengan saya kemudian saya minta lagi periksa kepala biro psikologi kapan para dae diberi kemenangan pakai jilog 17 atau gelog 17 itu ada gak suratnya ada gak sertifikasi uji psikologinya karena-kara saya bilang begitu Perdisambo langsung memerintahkan pemalsuan langsung dibuat sertifikat palsu atau surat keterangan palsu bahwa dia sudah lulus dari biro psikologi maka makin banyak yang terkena apa itu obstruction of justice gitu ceritanya nah kemudian dibikin sertifikat palsu dia pelatih polisi padahal dia belum pernah pelatih polisi ternyata yang benar dia baru belajar pegang senjata November 2011 2021 belum setahun ya kalau dia baru boleh belajar kapan ahli kapan jadi pelatihnya kan gitu hanya tambah lagi pelaku obstruction of justice kan begitu kemudian CCTV diretas apalah dicopot baru dicopot CCTV dibilang petir yang salah menyambar kemudian di PR-nya diperintahkan dicopot oleh AKP seorang penyidik dari sublit tempat di TVDOM karena dia gak ngerti dia menawarkan temannya atas nama apung yaitu ahli CCTV maka dia yang copot dikasih ke Propos karena gitu nah dari Propos ini ada namanya AKP eh Kompol 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 Cuk Putranto ya AKPOL 2006 mereka inilah yang menguasa CCTV dan menonton ternyata setelah ditonton oke tidak benar cerita daripada Perdisambo yang menyatakan ketika saya datang sudah mati sudah selesai tembak-menembak ternyata ketika Perdisambo berdasarkan CCTV ini almarhum masih hidup di taman justru yang memanggil ke dalam itu adalah Perdisambo maka benarlah kata saya tidak mungkin seorang ajudan berani masuk ke rumah jenderalnya tanpa dipanggil maka kalau dia ada disini karena dipanggil kan gitu ternyata terbukti kata saya kan gitu kemudian setelah ditonton CCTV ini dilaporkan ke BJP Herman atau Hendra Kurniawan yang posisinya silahkan naik pribadi ke Jambi maka dia buru-buru pulang mereka tontonlah bertiga benar Perdisambo berbohong ternyata ketika Perdisambo pulang almarhum masih hidup masih di taman berdiri-berdiri dikat pos maka Perdisambo dilapori oleh BJP Hendra Kurniawan lalu Perdisambo memberitakan rusak katanya di rusak itu barang bukti maka otak mereka itu agak cerdas sedikit sebelum dirusak digandakan dulu oke ini inisiatif siapa Hendra inisiatif Hendra dan anak buahnya digandakan dulu baru dirusak aslinya kalau disitu mereka agak cerdas saya pujilah kecerdasannya sedikit jadi tidak tetap ada barang bukti itulah yang disebut oleh penyidik telah ditemukan karena memang yang digandakan itu masih ada kan kita jadi tidak benar bahwa ketika Perdisambo pulang sudah dibantai oleh Barada E tidak benar jadi yang membantai yang membantai atau yang membunuh si Piger J itu adalah Perdisambo bersama Barada E bersama dengan Kuat Maruk bersama dengan Rik Rijal bersama dengan Putri Putri itu ada di sampingnya Perdisambo bahkan masih ada diduga keterlibatan yang lain karena masih ajudannya itu kan ada lapan cuman informasi yang saya dapat ajudan Matius itu yang orang Papua sedang pulang kampung katanya ada lagi masih ajudan lain kan di luar daripada itu kan gitu kemudian ada juga pembantu pembantu itu perannya menghilangkan barang bukti disuruh membersihkan darah menyapu mengepel kan gitu menghilangkan atau menghapus menghapus TKP itu yang disebut oleh mantan kepala intelijen itu ini macam mafia katakan gitu karena TKP dibersihkan kemudian tembok ditembak lima kali supaya menembakkan begitu kemudian kenapa disebut pembunuhan terencana karena dari luar Perdisambo telah menggunakan sarung sarung tangan sarung tangan artinya sudah persiapan kan gitu bukan karena setiap kemudian diduga juga dia pakai peluru perendam peluru sehingga tidak didengar tetangga artinya sudah ada persiapan yang matang kan begitu tetapi supaya ada alasan ini pembunuhan maka mereka ngarang-ngarang yaitu dikarang-karang oleh Staf Alika Polri karena terjadi pelecehan maka ditembakkan begitu awalnya pelecehan itu diuruan 3 tanggal 8 karena tidak terbukti tanggal 8 dipindah ke Malang tanggal 4 karena saya bantai yang tanggal 4 dengan cara saya borkar whatsappnya Putri Canrawati bahwa tanggal 4 malam dia masih kirim WA kepada adiknya almarhum memuji-muji dia sebagai pria yang tangkas pria yang ulet pria yang rajin yang putih talenta sampai bingung mau kasih gaji berapa maka digantikan jadi tanggal 7 tanggal 7 saya bongkar ini dia masih bicara empat mata tidak ada perempuan yang diperkosa mengajak pelakunya bicara empat mata bahkan mereka masih tidur satu malam lagi sampai tanggal 8 ini dia tidak ini dia tidak benar dia korban kalau perempuan diperkosa pasti dia langsung segera kantor polisi apalagi dia istri seorang bintang dua tidak mungkin dia malah mengajak pelakunya untuk ngobrol-ngobrol empat mata kan gitu karena tanggal 7 itu diajak empat mata kemudian tanggal 8 tanggal 7 tanggal 8 mereka masih ingin bersama di rumah itu kemudian tanggal 8 mereka masih dikawal oleh almarhum ke Jakarta ini kan tidak masuk akal ceritanya ini tapi ada kemungkinan Putri Chandrawati ini mungkin punya obsesi atau kerinduan dia ingin diperkosa karena atau kan perempuan suka ada juga berhayal begitu dia ingin digadahi karena mungkin dia lagi apa itu pubertas apa namanya itu pubertas 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 mungkin dia lagi pember ketiga kepengen disentuh pria ganteng kan gitu kan Joshua ini kan pria ganteng dan muda masih 28 tahun pacarnya sangat cantik aku udah ketemu pacarnya cantik sekali Bursi Manjun tak pula umur muda nah dia sebagai nenek-nenek mungkin ada kerinduan ada kerinduan disentuh pria yang muda maka terus diucapkan itu kan gitu nah kan sampai akhirnya ini berhubungan sekali Pak beredar terungkap gak tau ini benar apa gak isi SP3 Putri Chandrawati yang katanya berteriak ada artikel saya lihat ya akhirnya terungkap isi SP3 Putri Chandrawati berteriak saat Brigadir J memegang paha kemaluan dan payudara itu tidak itu tidak benar itu bohong itu kan beredar berita SP3 yang sudah di SP3 itu pertama disebut berteriak itu kan di Durian 3 iya iya maka waktu itu saya katakan tak mungkin seorang hajudan berani melecehkan istri jenderalnya di samping jenderalnya karena saya katakan begitu lalu dia bilang jenderalnya pergi apa itu PCR saya katakan tak mungkin orang kepada umum aja dikasih gratis itu PCR sama apa itu yang periksa hidup itu loh iya iya antigen antigen rapid antigen orang buat umum aja dikasih gratis kalau dilantai tempat di TV masa pejabat utamanya harus pergi PCR ini keterlaluan dia tinggal manggil doang kok saya bilang periksa CCTV periksa CCTV di rumah periksa CCTV di tempat PCR periksa apa namanya itu istilahnya itu loh yang terkoneksi dengan internet itu loh kalau dia PCR kan ada itu namanya NAR oh peduli lindungi peduli lindungi kalau kita kalau kita PCR itu kalau sudah canggih dia labnya misalnya Bumame itu langsung terkoneksi dengan NAR kementerian maka periksa saya bilang benar ya dia PCR kan gitu ternyata dia tidak pergi PCR kan gitu dia bohong-bohong jadi pembohong mana bisa bisa dipercaya jadi orang ini darah dagingnya sudah bohong jadi iblis lah yang menjadi bapaknya orang ini karena kerjanya berbohong karena kebohongan atau dusta itu berasal dari si iblis siapa yang rajin berbohong berarti iblis lah bapaknya bukan Tuhan oke pak tapi kalau ini kan makanya di SP3 kan oleh polisi sudah ditutup kasusnya saya sudah pegang SP3 saya sudah pegang SP3 baik atas laporan Bripto Martin Gabe maupun atas laporan Putri Chandrawati Bripto Martin Gabe itu adalah anggota Polres Jakarta Selatan yang diperintahkan Polres sama Berdisambo untuk melapor nah konyolnya penyelidik Polres Jakarta Selatan itu tak pernah memeriksa Putri Chandrawati maupun Berdisambo gak pernah diperiksa yang yang dilakukan adalah mengkopipaste hasil cerita daripada Pak Minal dari Biro Pak Minal Biro Pak Minal pun berdasarkan karang-karangan daripada staf ahli Kapolri iya iya jadi karang-karangan staf ahli Kapolri dituangkan oleh Biro Pak Minal Biro Pak Minal mengganti karang-karangan ini menjadi kopnya Pinti Jakarta Selatan jadi tidak mengandung kebenaran iya iya jadi bagaimana kita mempercayai kebohongan seperti ini kan gitu iya Pak itu berdasarkan hasil investigasi saya kepada teman-teman saya intelijen kan gitu oke Pak iya tapi setelah DSP3 akan kan dibuka kembali kasus pemerkosaan play chain ini sama Komnas HAM Pak belum Komnas HAM itu orang yang sesat Komnas HAM itu lembaga atau orang yang sesat karena tidak mengerti fungsinya Komnas HAM itu kan bukan pro justisia iya harusnya Komnas HAM itu meneliti atau melakukan pemeriksaan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak harusnya Komnas HAM itu berpihak kepada korban harusnya bukan berpihak kepada pelaku sedangkan penyidik itu adalah pro justisia mencari tahu apakah terjadi tindak pidana jika terjadi siapa pelakunya siapa korbannya siapa saksinya apa barang buktinya dan seterusnya tugas penyidik membuat terang masalah sedangkan Komnas HAM itu sifatnya produk akhirnya rekomendasi rekomendasi ini boleh diberikan kepada presiden melalui penyakupan hukam sedangkan pro justisia itu produk akhirnya berkas perkara yang berujung kepada penelitian daripada jaksa penuntut umum yaitu prapenuntutan sehingga nanti klimaksnya adalah P21 tahap 1 dan tahap 2 tahap 2 penyiri dan berkas perkara maupun tersangkanya diserahkan kepada jaksa jaksa kemudian menyusun surat dakwan lalu jaksa melimpahkan ke pengadilan kan begitu pro justisia dalam teori criminal justice system atau CCS kan gitu criminal justice system nah endingnya itu ke pengadilan kalau komnas HAM endingnya itu ke istana namanya rekomendasi boleh didengar oleh kak presiden boleh tidak namanya juga rekomendasi jadi nih komnas HAM ini gak tau diri dia tahu fungsi dan perannya tetapi berlaku seperti seolah dia-dia penyidikan begitu kemudian dia mendasarkan hanya pada cerita putri tidak didukung oleh saksi yang ajaibnya putri tidak menangis yang menangis susi ketika di malang nah harusnya susi ditanya kenapa dia menangis apa karena ketakutan sama pisau apa karena ketakutan karena pisau dipegang oleh kuak makruk dimana kuak makruk mau mengancam membunuh almarhum gitu loh kan sehingga susi nangis ini kan harus tidak ditahu nah tugas penyidilah mencari tahu ini tugas komnas HAM tapi karena komnas HAM diduga terima amplop diduga ya maka otaknya terus pelecehan seksual kan begitu ya ya oke pak nah ini juga ada lagi terbaru nih Kamarudin Siman Juntak membongkar sosok yang buat Putri Candrawati dan Perdi Sambu bertengkar jadi ada pertengkaran apa nih pak ada jadi pertengkaran itu pertengkaran itu tanggal 21 Juni 2022 oke pertengkarannya antara Perdi Sambu dan Putri akibat secantik-cantik itu oke Putri Candrawati mengancam Perdi Sambu akan melaporkan keatasannya dan membuka bisnis mafianya itu antara lain judi kemudian tata niaga sabu-sabu atau narkoba termasuk prostitusi nah almarhum diduga sebagai informannya ibu ibu putri maka dia diancam dibunuh maka pada saat itu dia menelpon kekasihnya melalui video call meminta maaf dan mengatakan dia tidak mungkin lagi mengawani kekasihnya karena dia akan dibunuh tanggal 21 Juni sudah tahu dia bakal dibunuh karena encaman itu sangat kecang dari Perdi Sambung nah kemudian tanggal 1 Juli putri memanggil adiknya almarhum anggota Polri juga kerja di Yanma namanya Reja Reja ini dikasih uang 5 juta dikasih dompet merek Pedro dan dikasih tas serta dijanjikan untuk dimutasi dari Yanma Polri ke Polda Jambi tanggal 2 mereka bersama-sama pergi ke Magelang kemudian tanggal 4 tanggal 5 almarhum menitrika yang ada baju osis anak-anak sekolahnya menitrika betul betul tanggal 6 Perdi Sambung datang merayakan ulang tahun perkahwinan yang ke-22 ya pas kemerayakan ulang tahun pernikahan ke-22 terjadi pertengkaran di kamar tapi para ajudan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang bertengkar big boss kan begitu yaitu Perdis Sambung dan Putri mereka hanya bisa mendengarkan dari kamar masing-masing pertengkarannya kan begitu karena sudah bertengkar dan Putri mengancam akan melaporkan ke atasan dan sebagainya maka besoknya Perdis Sambung pulang duluan meninggalkan istri justru Perdis Sambung yang tidak bertanggung jawab meninggalkan istrinya di Magelang dia pulang untuk merencanakan pembunuhan terhadap Al-Mahum kemudian tanggal 7 menjelang tanggal 8 itulah Putri memanggil BRIP KRR sama Baradae yang sedang mengantar keperluan anaknya di sekolah kemudian setelah dipanggil pulang satu persatu diajak masuk ke kamarnya bicara empat mata Al-Mahum berikadu kebagian seperempat jam lalu antara tanggal 7 tanggal 8 mereka tidur bersama disitu tanggal 8 dikawal balik ke Jakarta jadi yang bermasalah itu Perdis Sambung dengan istrinya akibat adanya si cantik-cantik itu si cantik itu saya konfirmasi ke kabarnya maupun Dertibidu maupun Dertibideksus dibenarkan mereka telah menikah dan dinekahkan oleh rohaniawan maka saya bilang tangkap rohaniawan itu kenapa menikahkan polisi perwira yang sudah menikahkan gitu gitu oke jadi Perdis Sambung sudah melakukan pernikahan lagi iya dengan si cantik-cantik dengan si cantik itu oke dan Ibu Putri baru tahu atau sudah tahu lama diduga baru tahu tanggal 21 Juni iya maka karena dia mengetahui itu dia sedih dan sakit ya wanita mana yang tidak wanita mana yang tidak sakit mengetahui suaminya si lingkung kan tidak semua wanita terlatih untuk dimadu toh jadi kalau bisa iya faktanya walaupun rohaniawan bilang wanita harus siap dimadu di dunia karena nanti di akhirat juga harus dimadu kan gitu kan faktanya banyak juga wanita yang keberatan suaminya punya 2-3-4 ma adut tapi sudah ada buktinya apa baru diduga yang membenarkan kan kabarnya skrim dan 2 orang general lagi masa 3 general kita tidak percaya saya kan dapat dari intelijen saya kan dapat dari intelijen laporan intelijen saya komprimasikan begitu jadi artinya menurut Pak Kamarudin sebetulnya motif atau penyebab utama dari akhirnya Brigadirja ini dibunuh awalnya adalah pertengkaran akibat pernikahan antara si Fadi Sambol dengan si Cantik oh gitu ya iya itu sebetulnya tapi biasalah biasalah istri istri general itu kalau suaminya bintang 2 istrinya kan bintang 3 biasanya dan biasanya itu kalau mengancam kalau dia biasanya mengancam biasanya itu urusan tali air karena tidak sudi tali airnya kemana-mana iya iya oke oke nah artinya tidak benar dong ada artikel yang mengatakan kalau sebentar Pak kalau Komnas HAM ungkap alasan Putri Candrawati diduga ikut tembak Brigadirje berarti ini ada artikel ya dari Kompas yang mengatakan ada dugaan Putri Candrawati ikut menembak Brigadirje jadi sebetulnya ini salah dong harusnya salah karena ibu Putri Candrawati itu terhadap Joshua itu sudah dianggap anaknya bahkan pernah diminta kepada Kitorosti kau yang melahirkan kami yang memeliharakan begitu jadi anak bersama terbukti juga sehebat apapun pertengkaran Berdisambu dengan Putri Candrawati tidak pernah dilaporkan oleh Joshua kepada keluarganya kecuali kepada kekasihnya mungkin itu sudah kebiasaan kita para pria lebih percaya kekasih ketimbang ibu kan gitu kalau ke ibunya Almarhum selalu mengatakan baik-baik saja Berdisambu adalah Bapak yang baik Putri Candrawati adalah ibu yang baik kan begitu tetapi kepada kekasihnya dia kasih tahu bahwa dia akan diancam dibunuh bahwa dia akan dihabisi carilah pria lain saya tidak mungkin lagi menikahi kamu itu tanggal 21 Juni dan segera saya salah saya mohon maaf siapa tahu saya tidak sempat lagi meminta maaf tetapi kekasihnya menganggap itu seperti mimpi kamu lagi sakit ya begitu iya ngerti dipikir cuman ya cuma candaan kan gitu tapi artinya kan sekarang Putri Candrawati ini sudah jadi tersangka juga jadi sebetulnya tepat apa tidak dijadikan tersangka sudah tepat karena dia merencanakan kejahatan-kejahatan artinya dia mengetahui pembunuhan itu tetapi dia mengetahui membiarkan karena tindak pidana itu kan ada dua ada namanya omisien ada komisien komisien itu artinya aktif melakukan suatu kejahatan omisien membiarkan terjadinya kejahatan nah Putri Candrawati ini membiarkan kejahatan itu terjadi bahkan ikut mereka yasa dengan cara obstruction of justice dengan cara mengirim uang-uang suap baik kepada para dae 1 miliar sesuai pengakuan pengacaranya kepada RR kepada kuat makrup maupun kepada lembaga-lembaga kan begitu artinya kan bukan saja delik omisien tapi juga aktif untuk melakukan obstruction of justice bahkan melakukan suap atau korupsi kan gitu menyebabkan para pejabat negara kan begitu oke oke jadi intinya dianggap mengetahui dan membiarkan gitu ya mengetahui dan membiarkan jadi ibaratnya gini Bang ibaratnya begini kita misalnya punya teman kos atau punya teman di rumah memakai narkoba atau menyimpan narkoba atau memperdagang narkoba karena kita mengetahui tidak melapor polisi kita pun kena pidana juga kena jerak juga maka kewajiban moral kita sesuai hukum adalah melaporkan kepada polisi atau kepada BNN kan gitu oke tapi dengan cerita tadi dengan cerita tadi awalnya motifnya dari si cantik-cantik dan segala macam Putri dan Sambu bertengkar artinya memang tidak mungkin kalau Putri ikut menembak Brigadir J ya Pak rasanya tidak mungkin karena itu anak dia anak kesayangannya betul ya tapi bahwa dia terkait dengan pasal 556 terus serta atau membantu melakukan memang disini ada pilihan pilih almarhum atau pilih suami kan begitu jadi terkadang pilihan-pilihan ini kan sulit kan gitu betul sekali kenapa? makanya kalau kalau Abang perhatikan statement pertama Putri ketika dia tampil di Mako Brimok saya Putri saya mencintai suami saya lu siapa yang meragukan kamu mencintai suami kan gitu nggak ada yang nanya juga ya Pak nggak ada yang nanya juga kan gitu iya iya Pak kalau mengenai CCTV di rumah Sambo yang di Magelang itu gimana Pak? katanya kan Bar Eskrim bilang nggak ada CCTV di rumah Magelang itu CCTV-nya diduga sudah dicopotin iya tapi itu tidak masuk akal kalau sampai di rumah General Bintang 2 tidak ada CCTV CCTV itu kan barang murah bukan barang di warung-warung aja di warung kopi di Wartek ada CCTV pasak di rumah General Bintang 2 di program politik CCTV itu karena sudah dicopotin maka tidak ada jadi tidak mungkin ya tapi itu nggak ketemu ya Pak nggak tahu siapa yang nyopot juga nggak tahu kalau memang dicopotin iya kalau kalau orangnya yang memegang barang bukti itu saya sudah tahu inisialnya Es dari provos tetapi sampai sekarang belum ditindak ada yang memanggil dia si Botak ada yang memanggilnya si Es kan begitu oke saya sudah tahu orangnya jadi sebenarnya saya aja yang sipil bisa mengetahui itu semua apalagi polisi cuma polisi ini kan tersantra dengan lumpur hitam itu jadi sehingga mereka sulit keluar dari situ itu sebabnya saya bilang perlu menolong mereka presiden memetuk tim penyidik independen dan atau koneksitas supaya bisa menolong mereka segera kalau ini kan lama-lama runtuh negara ini kalau semua orang tidak percaya polisi padahal polisi itu kita perlukan jangan sampai kehilangan kepercayaan kan begitu oke oke pak bagaimana mengenai kemarin waktu sempat katanya diusir di retipidum pak pak kamarudin betul jadi saya memang tidak diundang ya maka saya bilang kepada 8 orang rekan saya kita tidak diundang loh tetapi rekan saya membawa pidato kapolri ya pidato kapolri mengatakan semua diundang termasuk penasihat hukum daripada almarhum brigadier J kan gitu ya atas dasar pidato kapolri itulah kami memberanikan diri pergi ikut yang kedua yang melaporkan pasal itu kan saya pelaporannya kan saya yaitu melaporkan 340 junto 338 junto 351 junto 5556 artinya laporan saya yang sedang dikerjakan oleh polisi masa saya tidak diundang kan gitu maka karena berdasarkan konstitusi undang-undang transferansi informasi publik pasal 17 undang-undang nomor 18 2003 tentang apokat kemudian pidato presiden 4 kali menyatakan buka sederang-terangnya kemudian undangan kapolri maka saya pergi ke sana jam 6 pagi sampai jam 8 karena para penyidik belum datang kami serapan di hotel kaisar setelah serapan 1 jam pukul 9 kami balik lagi ke turin 3 nah setelah sampai di sana masuk ke rumah yang di samping rumah yang untuk perwakilan rumah magelang itu gak lama datang di TV dome diambil toa lalu saya diusir kepada kamar 5 juta mohon meninggalkan tempat kejadian pengolahan rekonstruksi atau mohon meninggalkan ruangan maka saya jawab bang saya berhak ikut saya juga pengen tahu rekonstruksinya diulang lagi kepada kamar 5 juta segera meninggalkan ruangan nah karena sudah diulang 2-3 kali para kombes itu bergerak mendorong saya daripada saya mendorong-dorong kan advokat penasihat hukum didorong-dorong kombes kan gitu ya maka saya keluar setelah di luar pengen coba lihat ditutup juga pintunya makanya kita berharap bisa melihat dari pintu kan gitu maka saya membicarakan rekan-rekan saya ada sekitar 8 orang ya sudah lah kalau karena kita tidak dikendaki ya sudah kita pulang maka kami pulang dan merilis berita secara doorstop karena situ sudah banyak wartawan kami diusir kan begitu jadi oleh karena itulah sejak saat itu saya gak mau lagi komentari karena menurut Dertipidum itu urusan dia dengan jaksalah kan gitu mewakili negara kan gitu jadi tapi kuliah di tengah masyarakat jadi banyak polemik dikira saya hilang kan begitu ya jadi saya karena sudah malas jadi yang berikutnya saya kan melaporkan semua yang saya kerjakan kepada klien saya sekalipun saya yang membiayai semua perkara ini kan begitu saya laporkan tentang kami diusir dan sebagainya tentang apa yang sudah kami laporkan kebetulan saya sudah dapat 5 surat kuasa kan oke oke maka klien saya atas nama Samuel mengatakan kami sudah lelah baru 2-3 laporan saja kami sudah lelah jadi sudah lah toh tidak bisa membangkitkan anak kami kembali sudah cukuplah sampai disini apa namanya kami juga sudah lelah bolak-balik diminta keterangan ya sampai disini ajalah kan begitu karena kasihan polisi juga sudah 3 bulan gak bisa mengungkap perkara ini kan begitu jadi artinya ada keprihatinan beliau terhadap institusi kepolisian yang 3 bulan tidak berhasil mengungkap perkara ini jadi saya sudah lah toh tidak membuat anak kami bisa kembali kan gitu kasihan masyarakat harusnya bisa beli saya bisa beli susu buat anaknya jadi beli kuota dan habis waktu mereka mengikuti perkara ini kan begitu karena ini dianggap seperti drama drama durian tiga kan gitu iya gimana Pak pertemuan dengan keluarga Brigadir J kemarin kan baru ini lagi kejambi Pak ya gimana terakhir Pak obrolan apa dengan mereka jadi minggu yang lalu saya kan juga kan ada membuat laporan satu lagi terkait yang sudah SP3 laporan mereka baik laporan Perintu Martin Gabe atau Perdi Sambo dan laporan Putri Janrawati tapi mereka tidak berhenti mengatakan pelecehan walaupun sudah SP3 bahkan Kapolri ikutan ngomong di Komis 3 kan gitu maka saya warning mereka satu minggu bertobat tidak bertobat maka saya lapor lagi yaitu laporan yaitu laporan 317-318 Junto Pasal 5556 atas laporan saya itu penyidik memeriksa saya bersamaan dengan keluarga jadi saya diperiksa sama gelar perkara awal di Jakarta di sisi lain penyidik empat orang turun ke Jambi memeriksa kelin saya sehingga saya tidak bisa mendamping mereka saya minta diundur dua hari kelin saya bilang sudah terlanjur di Jambi dan penyidik bilang sudah terlanjur beli tiket pulang pergi tidak apa-apa saya ganti tiketnya sama hotelnya saya bilang tapi mungkin mereka ada pertimbangan yang lain maka tetap dilakukan pemeriksaan di Jambi saya pun diperiksa di Jakarta kan begitu kemudian atas kejadian itu saya pergi menghadap ke Jambi membuat laporan kan saya undang mereka ke kota Jambi saya nginap di sisi bel hotel mereka datang ke Jambi lalu saya beri penjelasan kesimpulannya mereka sudah lelah karena perkara yang harusnya setengah hari selesai tiga bulan pun tidak selesaikan gitu jadi ya sudah lah sampai disinilah akan begitu ya oke jadi tapi Pak Amoruddin tetap akan mengawal kasus ini sampai selesai kalau yang yang sudah terlanjur dilapor ya kita kawal tetapi dia bilang yang lain yang belum dilapor tidak usah lah soal mengenai uang dia dicuri 200 juta sudah lah mungkin Perdisambul yang membutuhkan uang itu daripada kami kan gitu oh bilang begitu Pak jadi kan ada uang almarhum dicuri paskan almarhum meninggal tanggal 8 Juli 2022 tanggal 11 kan uangnya dicuri 200 juta diduga tabungannya selama dia jadi polisi 8 tahun diduga uang itu persiapan untuk menikah diduga ya nah tetapi tanggal 11 uang itu dicuri atas peran Perdisambul dengan cara memberitakan Riki Rijal memindahkan uang itu kan gitu dari rekening yang ATM dan baju-bajunya serta sepatu handphone dan laptopnya dikuasai CS dari Profes Polri itu nah jadi bagaimana itu kan kami kan sudah tidak lanjutkan juga kabar risk krim itu kan bahwa kabar risk krim juga membenarkan bahwa mereka tahu itu pencurian uang kan gitu iya Pak tadinya rencana minggu ini masih lapor lagi itu pencurian uang pencurian ATM pencurian handphone laptop kan sudah lah Pak mungkin Perdisambul menurutkan uang itu kan begitu kami sudah lelah kan begitu jadi ya kemungkinan saya tidak lapor tapi tadi apa namanya ada dapat whatsapp juga dari istrinya ya istrinya masih bilang siap yang tidak siap suaminya balik dimintai keteranganan polisi tadi sebelum abang wawancara ini istrinya baru whatsapp saya mereka semua wanita-wanita pemberani tetap siap bertempur yang tidak siap yang tidak siap prianya kan begitu makanya selalu saya ibut wanita pemberani kan kita oke Pak ini kita soal lay detektor Pak lay detektor ini kan agak mencurigakan katanya dibilang ada artikelnya Pak ya nah sebetulnya kalau menurut menurut Pak Kamarudin Bu Putri ini sudah jujur apa belum Pak atau kalau memang belum jujur kenapa Pak kira-kira ada tekanan dari siapa pertama pertama lay detektor itu bukan anak bukti iya betul tidak bisa masuk dalam BAP yang kedua penyidiknya ini karena dia bekas anak buahnya Perdisambo yaitu Dirti Bidum Polri atau Andrian ini kan mantan anak buahnya dia tidak mau jujur hasilnya detektor Kuat Maruk Barada E dan BKR diumumkan tapi hasilnya detektornya Perdisambo dan Putri Candrawati ditutupi ini kan tidak benar ya kalau mau tutup tutup sekalian alasan prostisi kalau mau buka buka senuruhnya jangan ada buka tutup ada yang dibuka ada yang ditutupkan gitu nah inilah makanya saya bilang copot Andrian sebagai Dirti Bidum karena ada konflik of interest pertama dia sama-sama dari sana dari Semansa satu Semansa Makassar kemudian ada hubungan antara anak buah dan atasan selain satu kampung kemudian itu adalah penyebab konflik of interest kan gitu nah oleh sebab itu lebih bagus Andrian sebagai Dirti Bidum dimutasi dulu misalnya dikasih jabatan lain misalnya jadi Wakapoludaka atau jadi Dirti Bitexus misalnya entah apalah kan gitu ya atau di rotasi misalnya Dirti Bitexus misalnya Dirti Bidum dia Dirti Bitexus gitu kan supaya tidak terjadi konflik of interest tetapi itu saja gue lihat gak mampu diatasi oleh Kak Polri kan gitu jadi susah lah bicaranya jadi karena kita ngomong juga udah capek udah ngomong ke Presiden juga gak peduli cuma no action talk only artinya buka seterang-terangnya sampai 4 kali tapi gak ada yang buka kan gitu ya ya capek lah jadi ya di sisi lain sih kita kasihi melihat masyarakat kan begitu harapannya terlalu besar ke kita tapi kita pun terbatas kewenangannya kan gitu iya intinya detektor itu tidak bisa jadi acuan kan gitu oke Pak terakhir nih Pak RR kan sekarang sudah melakukan mengajukan kalau hasil mengajukan justice kolaborator juga Pak ya kalau dia mengajukan diri jadi justice kolaborator boleh tapi dengan catatan dia harus jujur dan berseterang terus kalau dia tidak jujur untuk apa jadi jisi kan gitu oke kira-kira ini adalah strategi kira-kira ini adalah strategi atau emang justru emang sudah mau berbalik menyerang Sambo RR ya kan begini kalau dia makan sayur dan buah kalau dia makan sayur dan buah pasti otaknya cerdas ya dari kepolisian dia sudah tamat artinya tidak mungkin lagi dia bisa jadi polisi ya artinya berakhirlah hubungan hukum dia dengan Perdi Sambo ya kecuali misalnya sudah ada uang diterima 5 miliar dari Perdi Sambo sesuai informasi intelijen saya ya ya sudah lah karena saya sudah terlalu teker kontrak terima 5 miliar misalnya ya apapun yang terjadi ya 5 miliar sebuah tetap aman saya harus tetap katakan A misalnya walaupun kejadiannya B tetapi kalau baru janji yang 5 miliar itu misalnya atau yang 500 juta persi pengacaranya belum tentu itu dipenuhi prestasi itu kan pertama kalau dia dibuat berkoperjanjian itu perjanjian yang bertentangan dengan hukum yaitu melanggar pasal 1320 koperdata kan gitu bukan oleh sebab yang halal dan ketika diingkari oleh Perdi Sambo maupun Putri itu tidak bisa dibawa ke pengadilan karena itu memperjanjikan kejahatan bukan sebab yang halal kan begitu melanggar pasal 1320 koperdata sama junto pasal 338 koperdata kan gitu oleh karena itu kalau dia punya kecerdasan otak lebih bagus dia menyelamatkan diri yaitu katakan yang sejujurnya kan begitu maka masuklah dia menjadi justice kolaborator dan bisa memotong atau mengurangi hukuman dia yang darinya ancaman hukuman mati bisa misalnya menjadi seumur hidup atau misalnya menjadi minimal 20 tahun kan begitu nanti dijalani berapa tahun ada pemotongan remisi dan sebagainya ada pembebasan bersyarat kan begitu ada remisi 17 Agustus ada remisi keagamaan sehingga dia bisa menjalani misalnya 15 tahun sudah bebas kan begitu daripada di hukuman mati kan begitu maka harusnya pengacarannya itu sudah mengajari dia untuk bijak selamatkan diri masing-masing atau SOS harus selamatkan gitu oke Pak Kamaruddin terima kasih seberapa besar keyakinan Pak Kamaruddin ini akan berakhir dengan cepat atau mungkin akan terungkap semuanya berapa lama kira-kira ini tidak akan terungkap semuanya karena sampai sekarang ini mereka terus berhitung siapa yang mau dikorbankan siapa yang mau diselamatkan sebagai contoh yang mau diselamatkan sesuai skenario mereka mereka menyelamatkan Kapolres Jakarta Selatan sudah ada di diri mereka ya parahal kejahatan yang lebih besar adalah dilakukan oleh Kapolres Jakarta Selatan yaitu tidak melakukan apa namanya perintah yang benar untuk olah TKP tidak pasang ponselain tidak melibatkan inabis tidak uji balistik tidak uji forensik tidak mengukur sudut-sudut dan sebagainya tetapi membiarkan dilakukannya pembersihan TKP kan gitu seharusnya dia selain di Patsus juga harusnya di PTDH kan begitu tetapi saya dengar sudah ada negosiasi diantara mereka Kapolres Jakarta Selatan diselamatkan kan kita oke itu tidak akan terungkap semuanya tidak akan terungkap tidak akan terungkap kecuali misalnya Presiden Jokowi mendengarkan saya membentuk tim PNJ di koneksitas dan melibatkan darat dan laut dan udara itu pasti bisa selesai walaupun tidak bisa lagi sangat cepatkan tapi ada solusi karena kucing aja ditembak oleh Brigjen Angkatan Darat itu tegas loh panglimanya itu cuma urusan kucing ini urusan manusia loh anggota Polri pula jadi kenapa saya saya tidak bermaksud memuji-muji Angkatan Darat dan luar tapi saya melihat mereka lebih tegas dan lebih disiplin itu harus kita akui bahwa tentara itu disiplin dan cara berpikirnya itu cepat karena saya pernah membela beberapa panglima yang minta tolong sama saya jadi saya tahu betul cara berpikir tentara kan begitu dan saya banyak berteman dengan general tentara kan begitu jadi saya paham betul mengenai kedisiplinan mereka saya kebetulan juga punya kerabat-kerabat tentara misalnya kita janjian arisan pukul 14 benar-benar sebelum 14 mereka sudah ada sudah sampai 14 lewat 1 jam kan begitu kalau tentara ini kalau sudah dibilang 14 ya 14 bahkan 14 kurang dia sudah ada jadi saya yakin tentara pasti lebih disiplin menyelesaikan masalah urusan kucing aja bisa cepat selesai apalagi urusan manusia manusia oke Pak Amarudin terima kasih banyak kita doakan semoga ini ya kalau tidak terungkap semua minimal titik terang ada Pak ya baik ya sehat selalu Pak selamat-sehat selalu Pak salam buat keluarga terima kasih Tuhan berkati selamat pagi selamat pagi padat malam 2 menit saja oh baby please don't go agar dapatku melepaskan semua hasratku padamu